Saudara, suatu kali ada seorang anak bertanya kepada ayahnya. Ayah, mengapa ayah selalu rajin berdoa padahal keadaan ekonomi kita tetap biasa saja? Apa yang ayah dapatkan dengan sering berdoa secara teratur kepada Tuhan? Mendengar pertanyaan itu, sang ayah menjawab, tidak ada yang ayah dapat. Bahkan ayah banyak mengalami kehilangan. Lalu dengan lembut ayahnya melanjutkan, sekarang ayah akan memberitahu kepada Muna apa saja yang hilang itu. Kamu tahu, waktu ayah berdoa, ayah merasakan kehilangan rasa khawatir, marah, kekecewaan, kebencian, bahkan sakit hati, lenyap dari diri ayah. Ayah juga merasakan kesombongan, ketamakan, serta banyak penyakit hati lainnya pun hilang ketika ayah berdoa. Oleh karena itulah, setiap kali berdoa, ayah menjadi tenang. Oleh karena itu, anakku, janganlah kamu selalu mengukur kebaikan Tuhan dari apa yang kita dapat saja. Karena terkadang, Tuhan bekerja juga lewat apa yang hilang dari kehidupan kita. Saudara, kalau boleh jujur dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pun sering terposisi seperti anak tadi yang berpikir bahwa kebaikan Tuhan dan karya Tuhan nyata ketika kita mendapatkan apa yang kita minta. Contohnya, kita berpikir Allah itu ada dan baik kepada kita ketika kita merasa kesulitan ia memberikan jalan keluar dengan segera. Pada saat ini, ayah yang bijaksana tadi lewat perkataannya telah mengingatkan anaknya dan kita semua untuk sadar bahwa terkadang Allah bekerja menyatakan kasihnya lewat apa yang hilang dari kehidupan kita. Untuk itu, mungkin saat ini ada di antara kita yang merasakan banyak kehilangan. Entah itu kehilangan kesempatan, kehilangan jabatan, bahkan mungkin kehilangan pekerjaan. Engkau merasa Tuhan membiarkanmu kehilangan kekayaan, kehilangan relasi yang selama ini engkau andalkan. Tuhan juga membiarkanmu kehilangan kesehatan dan bahkan mungkin kehilangan orang yang dekat denganmu. Pada saat inilah, kita diajak untuk bisa melihat bahwa Allah tetap bekerja. Sekalipun dia dalam kuasanya yang mampu mencegah kita untuk tidak mengalami kehilangan, membiarkan kita mengalami itu semua. Pada titik ini, biarlah kita bersama-sama mencari Tuhan untuk menanyakan apa yang menjadi rencananya. Sebab, saudara, jika kita renung-renungkan, tidak jarang semua yang kita anggap berharga dan baik tadi, selama ini telah mengalihkan fokus kita untuk menjalani tujuan sejati kehadiran kita di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, saudara, mari pada saat ini kita datang kepada Tuhan. Minta Tuhan membuka mata rohani kita agar kita memahami maksud Tuhan dalam semua kehilangan yang kita alami. Maksud Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita yang kita tengah lakoni. Sebab, sekalipun hidupmu atau hidupku penuh liku dan berkerikil tajam, akan tetapi biarlah kita bisa melihat dan mensyukuri firman Tuhan yang berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.